Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sedulur semua Salam sejahtera, salam bahagia Untuk kita semua Oke, seperti yang kita lihat bersama Di belakang saya ini Ada gerubak sapi Gerubak sapi itu merupakan Kendaraan tradisional pada zaman dahulu Dimana kita belum mengenal yang namanya Mesin dan lain sebagainya Seperti yang kita tahu bersama Bahwa Indonesia khususnya diadah istimewa Yogyakarta Kaya akan budaya dan Cukup sangat amat kreatif Dan disebelah kiri saya juga ada Mas Andi dari Yogyakarta Disini sedang membenahi Restorasi gerubak yang Usianya tergolong cukup tua Karena ya saya kira Gerubak ini lebih tua dari saya maupun Orang tua saya dan mbak saya Disini sudah ada beliau Mas Andi sedang mengganti Kaki-kaki Atau yang memang perlu diganti dari gerubak itu Biasanya Di bagian bawah Atau yang sering Kena batu-batu dan lain sebagainya Ada yang unik dari gerubak itu Ini dia Ini adalah Roda kereta Gerubak sapi pada zaman dahulu Dan yang unik adalah Usianya Usia roda ini Jauh lebih tua Daripada usia saya Bahkan Dua kali lipat Bukan begitu mas Seperti itu Jadi Sangat langka Tergolong sangat langka Dan tidak ada Penjualnya Atau tidak ada pedagangnya Seperti itu Sejauh saya melihat Ataupun mengetahui Bahwa gerubak sapi Yang menggunakan Roda kereta seperti ini Sudah tergolong Cukup langka Dan yang terakhir Ada yang lebih unik Mungkin zaman dahulu Nenek moyang kita Sudah mengenal sepatu Tapi Langkah baiknya Karena Ada sapi Maka disini Nanti saya akan berbicara Masalah mengenai Sepatu sapi Fungsinya untuk apa Gunanya untuk apa Mengapa Sapi dikasihkan sepatu Akan saya bahas setelah Ini Jangan kemana-mana Tapi jangan setiap Oke setulur teman-teman semua Di depan saya ini Sudah ada Sepatu Baik sepatu Untuk kita manusia Maupun sepatu Untuk hewan Khususnya sapi Seharusnya Disini ada Sepatu kuda Karena Untuk Perbandingan Antara sapi Dan kuda Ada perbedaan Atau tidak Dikarenakan Memang belum ada Sepatu untuk kudanya Maka saya gantikan Dengan sepatu manusia Kita nanti akan Bahkan cerita Bagaimana Perbedaan Atau persamaan Dari sepatu masing-masing Oke teman-teman Jadi Seperti inilah Bentuk Sepatu untuk sapi Disini Saya akan sedikit Menceritakan Kenapa kok Sepati harus dikasih Sepatu Dan Apa fungsinya Disini Oke Ada dua versi Ada dua macam Ada dua contoh Dari sepatu sapi Yang seperti ini Maupun yang seperti ini Tapi mungkin langsung Yang ini saja Karena Yang ini belum saya pakai Ukurannya Big size Ini yang ukuran tanggung Oke Untuk sepatu sapi ini Pada zaman dahulu Digunakan Untuk Memberikan alas Pada kuku sapi Dikarenakan mungkin Medan yang cukup Atau yang sangat Keras Seperti misal Bebatuan Kerikil dan lain sebagainya Yang dapat berakibat Atau berdampak Pada kuku sapi Itu semakin tipis Dikarenakan gesekan Antara batu-batu yang kasar Nah Dilapisi dengan Sepatu karet ini Agar Tidak terkena Batu-batu yang runcing Maupun paku Itu pada zaman dahulu Seperti itu Lalu Cara pemakaian Cara pemakaian Berbeda dengan Sepatu kuda Maupun sepatu manusia Kuku sapi itu Ada dua Satu kaki ada dua Jadi ada selanya tengah Nah selanya tengah ini Kita berikan sela juga Jadi Di antara kuku sapi ini Kita masukkan ini Dan kita ikat Seperti itu Nanti akan kita Kasih praktek Akan kasih kita contoh Bagaimana cara pemasangan Dan Efek buat sapinya bagaimana Saya kira lebih nyaman Dan disini juga ada Sepatu manusia Sebagai perbandingan saja Untuk sepatu manusia Juga terbuat dari Pastinya karet ya Tapi disini bahannya Diper Bagus Diper Nyaman Seperti itu Pada sapi juga Intinya karet Agar lentur Lunak Tidak terkena Goresan pada alas kaki Seperti itu Oke setelah teman-teman Tadi kita sudah berbicara Masalah perbedaan Sekarang kita Lihat persamaan Dari masing-masing Sepatu Sepatu manusia Sepatu sapi Sama-sama punya Tali Sama-sama melindungi Kaki dari Pijakan yang keras Atau goresan Lalu Sama-sama terbuat Dari karet Yang jelas Sama Perbedaannya apa Ya mungkin Ini lebih mahal dikit Seperti itu Dan Kita semua pasti bersyukur Karena nenek moyang kita Zaman dahulu Sudah Mengetahui Sudah Pandai Sudah Berkreasi lebih Sehingga dapat Menciptakan hal-hal Yang mungkin Kita bisa menikmatinya Sekarang Kebayang gak sih Pada zaman dahulu Sudah ada Sepatu seperti ini Dimana Fungsinya Tujuannya Untuk melindungi Kaki sapi Dan lain sebagainya Saya kira semua makhluk Semua hewan Pasti ada Penemuan-penemuan Tersendiri Tidak perlu Panjang-panjang Tidak perlu Lama-lama Sekarang saya akan Praktek di sapi Dan pastinya Nanti kita akan Jajal tunggangannya Oke seluruh semua Saya sudah Berada di depan Sapi Yang nanti akan Kita pasang Sepatu Perlu kita ketahui Bersama bahwa Pemasangan sepatu ini Tidak sembarang Bisa dipasangkan Oleh semua sapi Yang pertama Perlu latihan khusus Yang kedua Juga sapinya Sudah terlatih Berhubung sapi ini Juga Biasa pakai Tapi belum terlatih Jadi Perlu safety juga Pastinya tambang Seperti ini Gunanya apa Biar kakinya Nanti tidak mancal Dan Untuk yang depan Juga kita ikatkan Jadi semua Sudah kita siapkan Sedemikian rupa Tujuannya apa Biar Memberikan Keamanan Kenyamanan Pada diri kita Maupun sapinya Untuk pemasangan sepatu Itu nanti akan Dipasangkan oleh Rekan saya Mas Andi Dan saya juga akan Siap-siap Pastinya memakai sepatu juga Bismillah Setelah ini Kita memakai sepatu bareng Jalan-jalan Test drive Mau gak? Oke Siap Jangan kemana-mana Saksikan terus Depan Belakang Jangan laluan Terima kasih telah M evaluation selamat menikmati 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 Dulu, katanya enak nubak sapi. Bocil. Sebenarnya kataman gue kira-kira ya, Mas? Soalnya empuk. Masih pantau. Oh, apas. Bocil. 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 Oke teman-teman semua, saya sudah tiba di kandang kembali dengan selamat. Alhamdulillah pemasangan sepatu tadi dan tes menggunakan sepatu juga sudah kita jalani, kita lakukan bersama. Semoga dengan video ini dapat mengobati rasa kangen kita bersama tentang sepatu sapi dan cara pematangan sepatu sapi juga. Agar nantinya kita juga bisa belajar bareng-bareng dan pastinya lebih paham akan dunia sapi. Seperti itu. Saya Hermawan, banyak kurangnya mohon maaf dalam tutur kata maupun ucapan. Selamat sore, selamat beraktifitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.